Salah satu penghuni baru squad timnas U23 asal Persik Kediri, Muhammad Ritwan berhadap dipilih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2021. Ritwan bertekad untuk terus unjuk kemampuan dihadapan Sintayong. Joiny Ritwan tampil cukup baik dengan berhasil menyumbangkan satu gol saat timnas Indonesia U23 mengalahkan Andung Sinskolek. Untuk membuktikan kualitasnya, laga uji coba terakhir melawan Dezon Hana Citizen. Pada tanggal 27 April mendatang harus kembali jadi ajak pembuktian Muhammad Ritwan setelah gagal memberikan gol di uji coba kedua kontra Pohang Stila. Semoga saya dapat terpilih masuk squad utama SEA Games nanti dan bertekad membawa Indonesia meraih emas, kata Muhammad Ritwan. Untuk mendapatkan satu tempat di tim SEA Games 2021, Muhammad Ritwan harus bersaing dengan para pemain seperti Irfan Jauhari, Irfan Jaya, dan Hanis Sagara. Apalagi nantinya pemain yang dibawah Sintayong ke SEA Games 2021 hanya berjumlah 20 pemain saja. Padahal total pemain yang sedang mengikut titisi di Korea Selatan saat ini berjumlah 25. Juga belum terhitung pemain yang belum datang seperti Asnawi Bangku Alam, Ketam Arhan, Trameru Makik, Witan Sulaiman, dan Egi Maulana Fikri. Terima kasih. Cantik rasa sudah saatnya kita berpisah, khusus buat kamu nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe Timnas Magazine. IP Baya Sher beattas. heard kita berjumpa menonton yang berikutnya dan terkampi atasinyaong tig顯 akan banding-untuk air. Jangan lupa sia Yeahقaran historia. �ijin terkampi atasinya. Terima kasih.